Intro Memasuki pertengahan kuartal ketiga 2023, sejumlah produsen smartphone mengumumkan akan merilis produk baru. Gak tanggung-tanggung, pilihannya pun beragam, dari kelas mid-entry sampai flagship. Ada beberapa yang meluncurkan ponsel lipat juga. Berencana upgrade ponselmu. Cek dulu deretan HP yang akan rilis bulan Agustus 2023 ini. Termasuk spesifikasi singkatnya dan informasi waktu peluncurannya. Ada banyak produsen ponsel yang mengumumkan akan merilis ponsel baru pada Agustus 2023. Salah satunya Xiaomi yang menghadirkan Redmi 12 5G di Indonesia dan global. Selain itu, masih ada Motorola, Oppo, Realme, hingga Vivo. Penasaran apa saja yang baru dengan smartphone ini? Tonton sampai selesai ulasan berikut. HP yang akan rilis bulan Agustus 2023 pertama ada Xiaomi dengan seri 12 5G. Perangkat ini sudah meluncur tepat awal bulan lalu. Perangkat ini sebelumnya sudah dirilis di Cina dengan nama Redmi Note 12R. Nah, di Indonesia, Xiaomi 12 5G mengandalkan chipset Mediatek Helio G88. Dari segi kapasitas, perangkat ini menggunakan RAM 8GB dengan pilihan penyimpanan 128GB atau 256GB. Kamera utamanya berukuran 50MP. Dari segi tampilan, Xiaomi mengandalkan OSMI UI 14. Selain itu, juga sudah tersemat teknologi NFC dan baterai berkapasitas 5000 mAh. Meski belum ada informasi resmi, Oppo diperkirakan akan segera mengumumkan produk anyar di Cina, melansir antara. Salah satunya adalah Oppo Find N3C ponsel layar lipat. Hal ini diperkuat dengan adanya sertifikasi perangkat tersebut oleh Otoritas Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Cina atau CHMID. Konon, ponsel ini akan hadir dengan layar AMOLED Full HD Plus 6,3 inci dan layar lipat AMOLED 2K 120Hz berukuran 7,8 inci. Tampilannya mengandalkan ColorOS 13.1 berbasis Android 13. Dari segi dapur pacu, ponsel ini menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 dengan RAM LPDDR5X 16GB. Penyimpanannya diklaim sampai 1TB loh guys. Flagship Vivo dari seri V juga digadang-gadang bakal jadi HP yang akan rilis Agustus 2023. Melihat versi pendahulunya, ponsel ini mungkin akan hadir dalam dua model, regular dan pro. Vivo V29 5G sendiri sudah diperkenalkan pada Rabu 2 Agustus 2023 di Ceko. Dari peluncuran tersebut, diketahui bahwa ponsel tersebut menggunakan panel AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz. Ada kamera selfie 50MP yang sudah memiliki bidang pandang diperluas, lengkap dengan autofocus. Sementara, kamera belakang utamanya mengandalkan lensa 50MP dengan OIS. Fan Samsung wajib merapat, sebab brand asal Korea Selatan ini dikabarkan menjadwalkan perilisan Galaxy F34 5G di India. Konon, seri tersebut merupakan rebran dari Galaxy M34 5G. Oleh karena itu, diperkirakan spesifikasinya pun mirip. Mulai dari penggunaan layar AMOLED 6,4 dengan refresh rate 120Hz. Selain itu, baterainya yang luasa berkapasitas 6000 mAh. Smartphone ini juga digadang-gadang akan dilengkapi kamera 50MP serta fast charging 25W, melansir Gizmo China. HP yang akan rilis bulan Agustus 2023 dari OPPO bukan hanya N3, tetapi juga A2. Ponsel ini bakal hadir dengan layar berukuran 6,7 inci dengan lengkungan di bagian tepi. Resolusi layarnya pun sudah Full HD Plus yang super jernih. Belum banyak informasi yang dapat dihimpun dari perangkat ini. Namun, desas-desus yang beredar ponsel ini juga akan mengusung Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 dan kamera 64MP. Xiaomi pun dikabarkan akan segera merilis ponsel lipat terbarunya pada Agustus 2023. Menurut bocoran dari Xiaomi sendiri, ponsel ini bakal menggandeng Leica untuk teknologi kameranya. Sementara, sensor kameranya sendiri didukung Sony IMX800, kamera telephoto 3,2 kali, dan periskop 5 kali. Termasuk kelas flagship, ponsel ini konon memiliki layar utama 8,02 inci dan layar luar 6,58 inci. Keduanya sudah mengusung 120Hz refresh rate dan resolusi layar masing-masing Quad HD dan Full HD Plus. HP yang akan rilis bulan Agustus 2023 berikutnya Infinix Gigaton 10 Pro. Ponsel ini dijadwalkan akan rilis di India pada 3 Agustus 2023. Ponsel pertama dari seri terbaru Infinix ini mengombinasikan spesifikasi untuk bermain game dengan desain futuristik. Terlihat di bagian belakangnya yang menggunakan desain cybermecha. Dari segi dapur pacu, Infinix menyematkan chipset Mediatek Dimensity 8050 dengan RAM LPDDR4X 8GB. Kamu masih bisa upgrade kapasitas dengan RAM virtual sampai 16GB. Penyimpanannya 256GB dengan slot microSD hingga 1TB. Berikutnya ada Motorola yang baru memperkenalkan produknya bernama Moto G14. Smartphone ini baru saja debut di India pada hari pertama bulan Agustus lalu. Dari segi layar, Moto G14 menggunakan layar berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus. Chipsetnya mengandalkan Unisoc T616 dengan RAM 4GB dan penyimpanan 128GB. Ada kamera utama 50MP yang dikombinasikan dengan kamera makro 2MP. Perangkat ini juga sudah mendukung fast charging 20W. Saudara dari Infinix, Tecno, juga merilis produk barunya yakni POVA 5 Pro. Ini merupakan perangkat gaming dengan desain belakang menggunakan lampu LED strip. Tecno POVA 5 Pro mengandalkan chipset Mediatek Dimensity 6080 untuk penggeraknya yang dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB. Bukan hanya gaming, ponsel ini juga memiliki kamera cukup oke dengan ukuran 50MP dan depth sensor. Sementara kamera depannya berukuran 16MP. Kapasitas baterainya 5000 mAh dengan dukungan fast charging 68W. Support terus channel Gadget Millenium dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat mimpin upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!